Oke, baik, suri hari ini kita akan triple review ya, sekaligus nikel nih, saya mau sharing dulu nih nikel ya, yang pertama kita lihat dulu nikel, ya harga nikel sekarang lagi uptrend ya, kembali lagi, ini Inco Teens, ya Inco Teens Antam ya, ini kemungkinan nanti malam ya, nanti malam ini jembol ya, Rp17.000, nah ini kenaikan dari Antam ya, mungkin besok bisa dalam menu sore yang kita ambil tadi, ya untuk grup kami ya, ya kalau misalnya mau gabung boleh, nah tadi sudah saya lihat Antam ya, Antam itu di kisaran, Antam tadi merah, sempat merah ya, Antam, kami buy sudah bonus ya, Antam, Ya, lagi sideways, kemudian konsolidasi, nah kemungkinan besar ini kita bisa TP 2% besok pagi ya, mungkin kalau di foto lama juga masih bisa ya, kita bisa TP mungkin di, mungkin yang besar 2%-nya berarti 2.450 nih, 2.450 atau 2.500 ya, untuk Antam, kemudian Inco juga tadi comeback ya, Inco comeback walaupun asingnya jualan, kita masih lihat, ini lagi ribbon ya, dari technical-nya, nah ini kemungkinan banyak pasti riter-riter sambut di sini ya, Nah itu untuk Inco, kalau mau lihat broker summary-nya boleh, kita lihat dulu broker summary-nya ya, Oke, untuk Antam sendiri pada perdagangan hari ini ya, kita lihat banyak dari akumulasi ya, dari retail ya, Terutama CC, CC ya, CC masuk dengan harga price 2390 ya, oke, nah Google ini juga dekat ya, jadi nggak tahu lo apa-apa, Untuk sorry kita, sepertinya bisa down, untuk Inco juga, Inco, oke, nah ini kita lihat AK dan YP, Ini kecil ya, ini juga volumenya, ini VRX, volumenya kecil ya, ini terlihat AK dan YP, kemudian ada AZ ya, AZ juga buy di harga dekat dengan penutupan ya, 4330, ini dekat ya semua ya, Jadi kemungkinan besar juga down untuk besok kita, menu sore, jual pagi, untuk nikel, Karena tadi indeksnya juga lagi naik, kemungkinan besar ya bisa lebih dari 22% besok pagi, Nah itu dia untuk market review untuk menu sore, jual pagi, oke, selamat malam. Oke, selamat malam.